Bingung mau top up, yang aman, murah, dan terpercaya, Sun Sky Gaming Shop adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game yang bisa kamu top up. Cek website kami di sunskygamingshop.com Dan juga follow IG kami at sunskygamingshop untuk update seputar game. Top up, aman, murah, dan terpercaya, ya di sunskygamingshop aja. Hei, what's up, guys, welcome back again di channel pengantin toksimilin positifnya. Sekarang kita bakal nge-gacha skin Airi Dimensional Breaker. Seharusnya nih gue gak nge-gacha skin ini karena gue udah gak di Bansos lagi sama Garena gitu kan. Gue beli sendiri vouchernya. Tapi ini ditambahin sama salah satu dari kalian yang namanya tuh The Geleng. Karena dia tuh suka nonton juga. Terus dia nambahin buat gue beli ini. Karena banyak yang minta gue ngebakar voucher ini. Yang seharusnya nih sebenernya di streaming. Tapi tiba-tiba PC gue reset sendiri jadinya gak bisa di streamingin gitu kan. Jadi gue konten aja dah. Dan gue nih beli vouchernya nih di Zuka Shop. Di Aldi ya, bukan di Sunsky ya. Biar cepet gitu gue bilangnya kan. Gue pikirnya kan ke Aldi Kurni ya. Tapi dia salah ngisi. Dia ngisi 3800 kebanyakan gitu kan. Gue kan gak gratis nih ngisi di Aldi. Dia malah kebanyakan. Gue jadi nambah jadi banyak banget nih. Gara-gara ngisinya 3800. Yang tadinya gue harus nambahin cuma dikit. Tapi gak masalah lah. Kita bakal langsung nge-gacha skin Airinya aja. Gue gak tau abis berapa. Gue gak tau sistemnya gimana. Tapi dari 3848 kira-kira bakal sisa berapa buat Airi DB ini. Coba ya. Kita oke. Kita nyari kartu-kartu. Siapa tau langsung dapet ya kan. Gak mungkin ya. Oh ini ngumpulin kartu ini ya. Kalau misalkan kartu ini. Kita dapet apa? Dance-nya. Oke. Oh ini. Kartu kontensinya tuh dari 5 ini. Yang di sebelah kiri atas ini ya. Oke. Berarti ini 250. Katanya sih bang. Bang. Katanya pada abis. Mungkin 2500 bang. Aldi katanya 2700 atau 2500 gitu. Kalau suwe 3000 gitu kan. Kongres juga. Ada diskonnya lagi. Oh gitu. Kadang-kadang mungkin ada diskonnya. Cuman gak tau nih. Gue belum dapet kartunya lagi nih. Udah kayak nyari kartu Pokemon kayaknya. Susah banget. Oke. Kartu kedua. Ini bisa langsung dapet skinnya gak sih guys? Loh. Gue kira skinnya. Ternyata avatar. Kocak. Lagi ya. Kita langsung gas lagi. Ini bisa ditukar. Oh. Bisa ditukar. Yoke. Neset 10 free draw. With. Oke. Bisa 10 kali. Oke. Jadi. Itu historynya bisa ditukar sama ini. Oh gitu. Ini masih dapet diskon lagi. Oke. Pas dapet diskon. Kayaknya gue langsung coba aja. Pake si voucher ya. Terus draw story lagi. Quick select. Jarang banget nih dapet dari sini nih. Kayak. Tidak mungkin. Tapi dapet ya. Gila gue mulai. Choo Ujon. Oh itu attacknya. Lagi. Coba dari sini. Oh itu 9 doang. Kurang. Kayaknya harus 10 bro ya. Kalau misalkan 10 kan lebih mantep gitu. 2.000. Lagi. Lagi. Pocer. Pocer. Bansos. Oke. Atuh lagi bro. Lu atuh lagi nih. Ini kalau misalkan gue dapet dari sini. Murah nih. Coba ya. Ini menghilang gak nih. Diskonannya nih. Ntar dulu. Sekali lagi lah. Biar bisa drawnya jadi 10 kali. Loh. Loh. Loh murah. 3.800. Dekurang. Duk. Dari nih. Bentar nih. Goblok nih. Mamenti-mamenti. Goblok nih. Goblok nih. Goblok nih. Goblok nih. 3.500. Kurang 1.700. 2.100. Oke. Murah. Gisya. Kita dapet cuma 2.100 doang. Mana ini. Loh kok gak ada. Loh kok ilang. Loh kok gak ada nih. Di sistem nih. Oroono. Pisan. Ngambil disini. Gis. Tadis. Apa sih gue bingung. Gak ngerti guys ya. Bener ya. Gue cuma abis 2.100. Oh gitu. Apa sih. Gue bingung dah. Masa gue belum dapet skinnya sih. Apa sih. Gak ngerti gue. Gue gak ngerti deh guys. Dapet belum sih. Gue harusnya udah dapet ya guys ya. Tadi tulisannya belum dapet skinnya gue soalnya. Oke lah guys. Sebelumnya kita main aja gameplaynya. Di ranket Airy Dimensional Breaker ini. Karena gue gak tau. Yang penting gue udah dapet nih skinnya nih. Walaupun dia ngebug. Entah gimana caranya. Wih. Efeknya keren abis gitu ya. Airy made begini. Seksi parah boy. Welcome to Arena of Valer. Dan kita langsung review aja nih. Airy Dimensional Breaker. Lawan Florentini. Aduh susah banget lagi. Lawannya Florentini lagi. Cuman nih modelannya sebenernya emang gue suka sih guys. Karena dia tuh kayak karakter waifu banget gitu kan. Apa namanya. Kayak di Genshin. Kayak di Hongkai Impact. Itu ngapes sih bang. Sangat banget ngeliat gue. Emang gue tau. Gue cakep. Gue tau ini punggung gue keliatan gitu kan. Cuman santai dulu bisa gak sih. Karena Airy sekarang nih. Kagak kuat di early dah. Dulu tuh gue suka Airy-an dulu dah. Dia tuh kalo misalkan ulti ada shieldnya. Dashnya juga. Mantep. Dibandingkan yang sekarang lu. Terlalu lembek cok. Terlalu lembek banget ini Airy yang sekarang. Gue tau cara main lu. Begitu pasti. Dia nongol-nongol di rumput ya kan. Kita farming pake shuriken dulu ya guys. Karena kita kan gak pake mana nih. Jadi kita pake shuriken-shuriken aja buat kita farming. Kalo kagak ya agak sulit bro. Lawan Florentino soalnya bro. Bro cabaiwan kang parfum tanah bang. Jadinya sulit ya. Kalo misalkan melawan Florentino di early. Kalo Airy yang dulu mungkin bisa kali. Ini Airy yang sekarang ini. Udah malem back. Dashnya cuma satu. Kalo dulu kan tiga ya. Dari awal udah tiga atau dua gitu dashnya si Airy itu. Terus ultinya juga ada stunnya. Sekarang kan ultinya cuma apa tuh. Knock them up. Gaining iron body. Terus ngereset skill duanya. Jadinya lu harus butuh item banget buat true damage-nya si Airy ini. Kalo enggak ya kagak ada damage-nya nanti. Eh begitu ya ceritanya ya. Makanya Airy ini gak kuat di early bro. Karena dia mainnya true damage. Kalo misalkan lu mau adu pukul di early. Udah kelar bro. Karena dia mainnya basic attack sekarang ya. Udah bukan yang namanya itu pake skill-nya lagi. Kalo dulu kan lu satset-satset pun nge-damage. Nah sekarang skill duanya tuh cuma nge-dash doang. Abis itu dia nge-mark apa-apa nge-menuhin si pasifnya Airy itu. Yang skill true damage sama lifesteal-nya itu. Jadinya ya agak kurang bagus sebenernya Airy sekarang. Bantuin deh nih. Tuh Florentino-nya galak banget anjay. Galak abis-galak abis-galak abis anjay. Sat-tak-tak-tak-tak-tak. Luar kayak memeledak palanya boss. Ini ide banget anjing Florent. Jangan dibayuanin guys. Kalo misalkan kalian ketemu Florentino. Apalagi yang punya manuver-manuver handal seperti itu. Jangan dibayuanin. Biar ini pancing-pancing api dia yang buat salah sendiri. Sampai dia yang ngedes-gedes sendiri entah kemana. Overpede. Nah biar dia behind gold baru nupanis nanti di late game. Karena kalo misalkan di early sulit bro. Udah gak kayak apa bahaya gue. Pernah main di diamond. Tapi kan abis reset rank guys. Jadinya diamond juga. Itu abisan master sama conqueror kayaknya. Turunnya jobat sekarang anjay. Cuman menurut gue nih skin emang. Dibandingkan heavenly striker ya. Dua-duanya tuh punya keunggulan masing-masing sih. Kalo misalkan gue nih bocahnya yang suka anime sih. Gue suka sih. Lebih suka skin yang ini gitu ya. Karena ya. Keren gitu. Dari base ketek pukulnya. Terus abis itu. Dari animasi lain-lainnya. Ulti. Dash. Skill 1. Pake kaki anjay. Pake kaki bro. Mungkin bisa beda-beda kali ya. Skill 1 ya. Pake kaki terus. Kaki terus bro. Bagus sih. Bagus sih. Bagus sih. Bagus sih. Terus dia berubah creep juga. Kalo misalkan bareng telanas. Udah ada yang pernah coba belum? Telanas dimension breaker sama violet. Violet tuh tower doang ya. Oh gak berarti telanas ya yang creep ya. Mungkin. Kalo misalkan steam. Jadi bervariasi ya liya. Bentukan creepnya ya. Nah gue gak tau juga sih bro. Cabut lah gila lu. Selawan Florentino. Agak cabut. Ya cabut lah. Lu pikir gue berani. Kagak lah. Usah ya selawan Florentino nih. Bunga kita. Eh bunga kita. Apataunya surikan kita bisa dihindarin ya. Sama dia ya. Kalo misalkan udah dihindarin udah kelar hidup kita ya kan. Jadi mendingan kita tunggu dia salah aja. Oke dia mokasin nih kan. Nah gitu. Mundur lagi udah. Pokoknya poking-poking handal dulu aja. Meskipun kita udah COD. Oke. Gak apa-apa. Kita kudu main sabar bro. Kayaknya dia ngambil. Ini deh. Nah karena itu. Airi sekarang itu gak perlu. Yang namanya itu skill 2 nya kena karam musuh. Karena dia buat ngedeketin musuh juga. Jadinya lu bisa skill 2 terus skill 1 kombonya. Kayak set. Set. Kayak begitu ya. Itu juga bisa buat nge-harash musuh ya. Yang penting. Jangan guys. Jangan guys. Sampah mati gue guys. Sumpah guys. Sakit banget Florentino ini guys. Sakit banget coi ya coi. Gue bukannya takut ya. Cuman gue gak berani. Takutnya gambling gue malah bikin gue miskin gitu. Ntar let game gue makin lama jadinya kan. Kalo misalkan makin miskin. Mendingan kita muter-muter dulu aja ya. Lintas samudera guys ya. Ingat ya. Airi itu let game. Let game ya. Kalo misalkan early lu fight fight. Gue udah berkali-kali nih. Dapet donator request main airi kan. Nah. Tidak berhujung bagus gitu airi gue. Kalo misalkan gue mainnya galak di awal. Buset dah. Bro. Ini Florentnya galak bro. Bunganya mana kena mulu lagi. Apa posisinin gue yang buruk nih. Maka kena muluannya Florentino sangi ini coy. Gue yakin dia pasti ke atas sih. Gue yakin dia ke atas gue gak punya ulti nih. Coba kita mundur dulu guys ya. Kita mundur dulu. Tentu kalem ngambil heal ini. Gue tau Florentnya dimana. Gagak ngeliat gue. Anjing ngambil dia sendirian dia. Ini Florent-Florent diamond-diamond ini kok mengerikan ya. Gue dan coli kiawan. Nicknya aja. Nicknya aja horror anjir. Gue rasa dia gay. Makanya dia pake Florent terus namanya coli kiawan. Ini gue gak tau ini apaan ya animasi si Airynya pas dia lagi dari base. Kayak dibawain kayak shopping bag gitu kayaknya sama mainan-mainannya. Biasalah di mission breaker kan ada kucing lah. Ada apalah. Model-modelannya kayak begitu ya. Yang wibu-wibu kartun-kartun gitu lah. Jadi animasinya sama lateranas gitu. Violet gitu. Cuman dia beragam juga kalo gue liat-liat gitu. Mati lo, mati lo. Aduh, execute gue gak nyampa guys ya. Gak apa-apa dah. Yang penting Florent mati dah. Kesel gue sama dia anjir. Ganggu banget soalnya dari tadi ya kan. Aduh gak bisa bro. Gak bisa bro, gue gak ada ulti bro. Gue gak ada ulti bro ya. Kenapa jadi kalah begini nih? Gue gak ada ulti bro, sumpah bro. Gak bisa maju gue tadi. Kalo ada ulti gue majuin. Itu semuanya disono anjir. Jadinya gue gak berani guys ya. Bang lo main airnya takutan banget bang. Bukan takut ya guys ya. Ini taktik ya. Kalo misalkan main yang gak begini. Nanti kita yang kalah guys. Karena kita adalah investasi lead game yang sangat bagus buat tim ini. Kenapa slimsnya jadi banget. Notifkan lah gak usah review lah ya. Gue sebenernya kalo mau review skinnya juga tuh. Lo udah liat di ini, di IG ya kan. Di konten Aldi mungkin. Lo udah pernah liat lah. Si Airy ini tuh bentukannya kayak gimana gitu ya. Ya bagus aja gitu. Santai, 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 santai. Santai dulu, santai dulu, santai dulu. Sesat. Biarin aja. Florena entah dimana. Dia bisa dirumput. Gue kena bunga. Gue kelar hidupnya. Pokoknya sabar, lu sabar. Setidak sampe lu tuh punya Omni Arms sih. Kalo misalkan lu punya Omni Arms gue rasa sih. Udah bisa sih. Nah itu gue cuma ini ya. Nge-review skill 2-nya ya. Bukan gue nabrak tembok ya. Itu gue nge-review skill 2 Airy. Dia sih kayak gitu tuh. Kalo misalkan ke tembok ya. Kayak gitu tadi kayak gini. Nah kayak gitu ya guys ya. Bentuk kayak gini. Alasan baik aja. Sabar guys. Kita kuduman santai. Kita kuduman santai ya. Sabar, sabar, sabar. Kalem, kalem. Kalem. Awas, awas. Awas nih. Gimana nih? Santai dulu bro. Lembar bro. Ih dimaju dia anjing. Aduh kena lagi gue. Sabar guys, sabar guys. Aduh dimajuin bro. Aduh gak ada kelinsing. Sekalinya nafsu parang malah meninggal ya. Emang terlalu lembek Airy-nya. Karena kagak ada shield-nya di ulti-nya coy. Kalo kayak duluan Airy kan mantep gitu tebel. Sekarang jadi cuma bisa nyulik-nyulik. KS-KS di belakangan doang gitu. Yang bikin Airy agak kurang gitu. Meskipun baywannya juga kuat ya. Pelon-pelon aja yang susah nih anjing. Gildur stunnya lama betul anjing. Aduh bisa-bisanya nabrak tembok gue. Boset dimajuin lagi bro. Dimajuin lagi bro. Nah itu dia. Ih diem dikit gak ngaruh bro. Yang penting ngekill dua anjir. Santai bro. Santai bro ya. Ini emang hero-nya jadi ngeburst begini bro. Apa gue harus miripin main sama kayak main Rush ya? Karena kurang lebih sih Airy sih jadi kayak hero Rush sih. Kalo misalkan gue coba-coba mulu ya. Jadi mirip sama Rush mainnya ya. Poking-poking-poking burst. Poking-poking burst kayak gitu. Cuman gak seberseras gitu. Ya dia lebih punya inilah. Mobilitas yang lebih tinggi lah ya Airy ya. Gue udah lama sebenernya coy. Kayak pas Airy udah di-refame gini. Dirubah begini kan. Skillnya ini emang jarang gue tuh pake Airy. Kalo gak di-request sama orang. Gue gak bakal main Airy. Jadi gue masih menerka-nerka nih. Airy yang sekarang tuh mainnya tuh gimana gitu kan. Karena gue liat ya. Orang masih jago-jago aja sih main Airy. Kayak misalkan Wirau itu masih main di jungle. Main Airy-nya masih oke. Mungkin karena Leviathan juga kali ya. Kalau misalkan main di jungle ya. Jadinya tuh lu punya HP tambahan. Sedangkan tuh misalkan main di lane kayak gini. Gue gak tau nih. Darah gue berapa nih si Airy-nya nih. 8.200. Si Astrid 9.400. Cuman Astrid tuh punya shield. Astrid punya shield. Dia punya infernable juga. Gak bisa di-damage di ultimate-nya ya kan. Jadinya masih lebih beningan Astrid. Sekarang guys dibandingkan Airy ya. Gue entah kenapa juga dimension breaker. Kenapa malah jadi Airy gitu. Karena gak hero lain yang lagi meta atau dipake. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting Airy. Seksi. Cakep. Angin. Kita coba menangin game ini guys ya. Kita tes buat menangin game ini. Jangan sampai kalah. Karena ada. Wih florenya ini bro. Florenya ini bro. Florenya jauh bro. Gak bisa-gak bisa Toro. Sabar-sabar. Kita clear-clear dulu. Kita udah warnin guys ya. Gue pengen nge-split. Cuman nanti videonya jadi gak mantep nih. Kalau misalkan gue nge-split nih. Jadi kayak omen gue bikin video ya kan. Kita harus coba main yang jago. Lalalalalala. Aduh gak bisa guys. Sumpah guys. Aduh kepencet kan execute. Gue pengen heal babi. Ngape jadi execute. Kocak 85 detik. Asuh lah. Cue. Becue. Angin. Ini gamenya jadi hard begini ya. Mendy Diamond doang. Kenapa jadi hard begini. Nih. Tulit banget bro. Mati 8 midline gue. Baru sadar gue veranya mati 8 bro. Loro baik lain sih pas gilur ulti aja. Iya bener gitu. Kita kalau udah di ulti gilur. Kelar hidupnya anjing. Ini yang naikin vera nih. Bau anjing veranya coy. Kones. Kones. Yang bener kones mainnya. Alah. Alah. Ah. Mati anjing. Tentar. Mantap. Itu dia. Gila sakit juga ternyata kalau karcer ya. Berarti yang gue harus hindernin cuma Florentino nya doang ya. Masih Zilla aja nih. Zilla kan bisa multi gitu kan. Kalau misalkan gue serang. Dia agak berat bro. Maringin kita coba push dulu ya Lene ya. Biar lebih luasa lagi nih. Buat mainin Lene bro. Labar ya. Ini Florent ganggu banget coy. Sumpah coy. Buset diambil coy. Coy 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 coy. Coy 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 coy. Coy 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 coy. Coy coy coy. Coy. Disampah anjing. Zerah babi. Ada aset. Jodi kelawar coy. Disampah coy anjing. Kill gue. Ini cuma. Dia harus lebih pakai skill 1 doang. Kelar hidupnya. Ds bro Bro gak mau ds nih bro Ayo ds aja bro Ngape pada di tengah gitu kan Musuhnya mati 2 nih Kita ambil ds dulu buat ngepush Biar dapetin tower mid dulu Yang penting tuh off itu sekarang tuh Ambil tower 2 nya dulu dah Karena itu yang nge slow tuh Kalo misalkan dihancurin Kalo misalkan lagi ngepush Jadi kalo misalkan sandanya lu tiba-tiwa war Terus rata 5 Lu bisa langsung end game nya bro Kalo misalkan kagak dihancurin nih tower 2 nya Nah itu game nya gak kayak end game biasanya Kita cari boni ya Boni 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 Mampus lu Gua udah ketebak anjing pergerakan lu Gigi gaming gak guys Airi wibu wibu Sangnya habis anjing Gigi habis Mulai gila Gua harus usaha guys Menangin game ini Gua usaha dulu ya Yang penting kita menang Review skin jangan kalah Gapapa dah Gapapa dah Gua udah brak tembok Gua udah brak tembok mulu dah main hero-hero dash Sudah Complete blood anjing Gua kayak bakal push bawa deh guys Gua kayak bakal push bawa gak sih Biar bisa dapet tower Atau gua ngincer slims nya nih Coba ya kita incer slims ya 1, 2, 3, tower aja Tower aja bro Tower aja bro Tower aja bro Objective Gaming bro Objective Gaming is real ya Sabar 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 Ternyata sakit bro Ternyata sakit bro Nice 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 Uh zilnya bro Zilnya ngesplit anjing Wah zilnya ngesplit samper Ini sih nyebelin nih yang kayak gini-gini nih Handblan Bino nih Dapet Dapet high ground anjing Dapet high ground dong Dapet high ground dong Kasih paham bro Kasih paham bro Jangan kasih pulang Nah itu sakit Sakit Nice astrid Nice 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 16 detik Kita bisa ini coy 12 detik bro Kita bisa ini bro Ini florinnya matiin aja bro Nah kayak gini nih Kita bisa endgame nih bro Endgame aja bro Nexus aja bro Langsung 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 Mendingan ya Mendingan langsung Mendingan langsung Aduh nyapa bulu dah Ngapasih lu orang-orang Ya ampun Anjing gua skill berapa nih 8 coy 8 coy 2 kali gua disampaikan coy Amat vera Amat Wisep Babi Babi Coo Coo Udah maju pake ulti Berbet Berbet Malah jadi Taga ngekill gitu Menang aja game Kalo kalah Awas aja nih Iya kan Niaset kita kalah nih Oke cabut dulu Bentar nih lumayan nih bro Jadi sekarang tuh Kalo misalkan gua liat Disini sih emang ada Knox dem upnya sih Kayak ada stunnya sih Ultinya sih Cuman kayak gak berasa dah Untinya air ini kayak Ngestun atau gak ngestun Gua kagak Kagak berasa gitu dah Jadi ya Jadinya gua masih gak yakin nih Kalo misalkan ini Paknya tuh Di depan komuk orang Mendingan tuh Gua pake dari jauh Terus gua Dada Bet 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 Gitu ya Kalo misalkan Dari deket kadang-kadang Malah jadi gua yang mati Apalagi Nyamperin archer nih kan Nih Nih Kayak istilahnya nih Lu nyamperin archer Pake air ini Ya cuma satu dash doang Malah jadi kureng Sabar 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 Tenang aja Tenang aja Buset buset Boom Tak tak Tuar Meledak Anjing punya medalion Kawan Santai dulu gak sih Bantai gak sih Musuhnya boss kill Mantap boss kill Endgame nya boss kill Bersama dengan DS Yang mantap ini boss kill Ayo gas 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 Ini lah notifnya tuh Mantep banget lagi kan Warnanya juga ungu sih Mana gua demen caking lagi kan Caking-caking yang skin aja Lu gua punya tuh Caking-caking gamingnya kan Gila gitu gua Tapi itu guys Gameplay Airi Ya Sengsengnya abis ya guys Jadi Itu dia Gua udah review anjing Gua jadi gila gini guys Ya udah lah guys Pokoknya intinya gitu Thank you banget buat degeleng sih Akhirnya gua punya skin ini Skin yang mantap-mantap Jiwa-jiwa mantap ini Airi Waifu Waifu I love you Ya Dapet gold medal gua ya Lumayan ya Jadi intinya tuh Bukan takutan ya guys Ya gua main airi Tapi pake otak gitu Jadi kalo misalkan Kalian main airi tuh Gak bisa buat Baywan kayak Buh-buh-buh Maju-maju gitu Malah mati Karena terlalu lembek airi sekarang Mungkin itu dari gua Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax